Hai nah disini banyak banget ratenya tubuh ini mantep-mantep ratenya merah-merah sekali lu ini ini lampu 40 cm ini dijual enggak sih Mas kalau untuk ikan-ikan seperti ini kalau ini kita lancang aja langsung masuk ini udah di part 2 aja kita masuk sini bos wah disini ternyata dari tadi aku cari yang bunga-bunga ini progresan apa ini mas kok banyak sekali di sini mas ini ada ada ys ada riau ada baritu ada ys ada riau ada baritu wih banyak banget jadi kita mau langsung review satu persatu boleh mas boleh dan nanti bisa nggak bocorin beberapa pakan-pakan dan treatment emas ya ya Nah jadi kita langsung review bosku jangan kemana-mana kita langsung review satu persatu ikan ebosku satu persatu kita review iwa ebos yang pertama ini size berapa mas ini size 3538 kayaknya 3538 wah lumayan ini dapatnya emang udah ada bunganya apa belum tipis ya om cabung ya cabung terus habis itu sekarang udah tumbuh bunga ya udah tumbuh bunga di sebelahnya ini size berapa mas sama um sama juga ini juga sama lebih kecil dikit ini apa yellow juga bukan ini red Oh yang ini red ya Nah terus habis itu kita lihat di sini ya bos ya di sini udah mulai tumbuh-tumbuh bunga Nah aku mau tanya nih Mas kalau untuk bunga ini biasanya spesifik pakan yang paling sering sering digunakan di sini tuh apa ini kan udah banyak cabung-cabungnya kalau saya sih pakai ini um namanya cacing sama Maggot Maggotnya Maggot apa Oh ini um Maggotnya Oh ini ya jadi ini yang Maggot Pro Ulti yang black base ya black base yang hitam ya jadi ini memang untuk menumbuhkan bunga ya berku merangsang pertumbuhan bunga memaksimalkan calon bunga mempertegas dan menebalkan bar jadi ini kalau intensitas makannya gimana Mas udah eh ini dah pagi sama malam aja pagi sama malam yang dua kali makan ya tapi saya campur sama cacing cacing itu setiap hari atau Senin dan Kamis aja mas Senin Kamis Oh Senin Kamis ya jadi makan pokoknya Senin Kamis camilannya dia pakai Maggot Pro Ulti yang ini nah yang hitam ini bos jadi memang ini dibuat dikhususin sama orkespam ini temenku ini Bang Arman ini dibuat khusus untuk merangsang pertumbuhan bunga bos sebenarnya ini ramuannya sama-sama Azura Black Maggot itu ya jadi Maggot Pro Ulti ini juga jos gandos bos Nah terus habis itu kita lihat ini butuh waktu berapa lama Mas biasanya kalau untuk menggunakan pakan cacing dan Maggot Pro Ulti itu apa tergantung genetik ikannya gitu ya genetik tetap ngaruh cuma ya butuh-butuh waktu lah enggak terlalu lama juga sekitar tiga empat bulan baru bisa keluar lah tipis-tipis um nah tubuh jadi nggak ada yang instan lah Oh tubuh jadi semua itu butuh proses bos nah habis itu kita lari ke sebelahnya sini bos ya nah ini yang cakep-cakep bos nah coba masuk ya di sini Mas nah Mas udah di sebelah sana kita kasih lihat di sini di sini nih cabungnya udah ngeri-ngeri banget yang red ya coba mendekat sini bos kalian lihatin sini nah ini yang ini cakep sekali bos yang ini ngeri sekali ikannya bos bos tuh kalau bisa penampakannya mantep sekali ini size-nya berapaan Mas saya 40 40 cm ya ini dijual nggak sih Mas kalau untuk ikan-ikan seperti ini kalau ini untuk harganya langsung aja karena memang koleksi pribadi ya Mas ya dan ini progresan kalau di progres tuh kita nggak tahu kapan jadinya kapan matangnya bosku ya terus habis itu tak lihat-lihat di sini banyak sekali red-rednya di sini ya ini juga ini disini red nah jadi sini banyak banget rednya tuh wah ini mantep-mantep rednya merah-merah sekali loh ini ini lampunya padahal putih sebelahnya juga merah juga ini treatmentnya pakai ketapang memang masih ketapang tipis ketapang tipis ya terus habis itu kalau untuk pergantian airnya gimana Mas ini jarang pergantian air jarang soalnya kan pakai filter Oh bener bos jadi ini pakai filter jadi jarang dikuras memang air-air tua tuh cukup bagus ya recommended lah terus habis kita lihat nih kan pipinya merah semerah-merahnya ini rahasia pakannya itu apa sama sih pakai maggot juga terus tak mix pakai ini ya pakai ini mixnya Oh jadi ini bos jadi kalau yang red dia pakai magot kalau peletnya Pro Ulti yang red-based ya ya terus habis itu dimix sama blot red-perot yang ini jadi dua produk ini bos jadi ini setiap hari ya kalau ini dua-duanya ya sedikit-sedikit ya mantep sekali jadi memang ah maggot Pro Ulti yang red-based ini beda sama yang tadi bos ini memang khusus dia yang gambar rednya nih bos ya kalian lihat nih ada gambar rednya ini beda dia khusus untuk varian red beserta juga ikari red blot-perot nah habis itu kalau bunganya ini numbuhnya kalau untuk red lebih lama sama atau enggak sih Om kalau untuk ini Mas kalau untuk bunganya atau cabungnya progresnya cabung ya gampang-gampang susah sebenarnya Om kalau cabung ini gitu ya jadi kalau red memang sedikit sulit ya ya berbeda sama YS lebih muda lebih muda terus habis itu kalau progres gini biasanya dari size berapa masih kalau progres nih Mas kalau yang di sini sih rata-rata dari 20 cm-an Um berarti cukup besar ya udah di progres ya di 20 cm ya dan kelihatan banget ikannya sehat yang ini agak gede Om ini sekitar 27 kemarin 2730 lah jadi ini dari size 27 sampai 40 cm ini ya di progres ini berapa bulan kira-kira di sini Mas udah lama ya udah lama itu tuh ngeri sekali sih tapi warnanya merah banget cabungnya ada dulu cabungnya gini nggak nggak segitu nggak segini ya Nah itu bos ngeri sekali terus habis itu kalau filtrisasi ini apa enggak mengganggu Mas ke ikan-ikan yang ada di sini mengganggu sih enggak ya malah dia nyaman aja kalau air ini dah air tetap bersih tuh jadi itu bos kuncinya jadi di sini memang menjaga kualitas air air dan sirkulasi airnya itu berjalan terus habis itu pakannya memang kualitas tinggi jadi memang ikan-ikan sini mantep-mantep banget bos dan buat kalian yang memang mau beli-beli ikan yang udah diprogress sama Mas Surya kalian bisa langsung WhatsApp di nomor di bawah sini nanti aku tanyain nomor WhatsAppnya dan jangan menyerah juga buat kalian yang lagi progress karena memang aku juga percaya Mas bahwa genetika itu penting ya ting tetapi progress itu juga penting terus habis itu selain itu kita juga harus ngetreatment dari air pakan dan kenyamanan ikan itu sendiri ya bahkan tetap dikasih pasir walaupun udah filternya terus habis itu selain di sini ada nggak yang diprogress-progress yang kecil-kecil gitu Mas ada gimana lagi ini masih banyak ikan progress ada di sini um gimana ya ada nyoba pakai galon ini ada ini ada Oh itu nyoba galon tapi bening coba ya ternyata angkat nih boleh mas boleh boleh eh berat mas aku nggak kuat sama enak yang ngangkat habis-habisin bos sakit bos nah Oh ini apa ini mas variannya ini yes um ini yes ya ini di treatment galon nih supaya apa mas di treatment apa ini bunga niru-niru sih om nyoba Oh nyoba ya tapi itu memang dikhususin untuk bunga atau warna bunga um bunga ya di sini kena matahari langsung trik mataharinya ya jadi buat kalian yang mau coba-coba progress pakai galon bisa coba juga disitu juga ada tuh kayaknya tuh masih ya itu juga ada ya ini ini ketapang ini ketapang ini bening ya jadi dicoba ya ketapang dan beningnya kayak apa nanti nah itu bos jadi orang treatment itu banyak banget ilmunya burar Nanti coba Semua hai 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 selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih